Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mifta Hujana Dengan nip 2 0 1 0 2 0 7 0 1 6 Dari kelas pendidikan biologi sana Disini saya akan menampilkan sebuah video praktikum Di seksi ikan nila Demi memenuhi tugas metang kuliah struktur hewan Yang diampu oleh ibu dia putri anggun Baiklah, alat-alat yang akan saya gunakan Untuk mendiseksi ikan nila Yang pertama ada pisau Kedua ada gunting Dan yang ketiga ada pisau Baiklah, disini saya akan menjelaskan Karakteristik dari ikan nila Secara morfologinya Ikan nila memiliki tubuh yang panjang Mulut yang besar Mata yang menonjol Dan juga terdapat penutup insang atau overkulum Ikan nila memiliki 5 sirip Yang pertama ada sirip punggung Atau biasa dikenal dengan dorsalvin Yang kedua ada sirip ekor Atau biasa dikenal dengan caudalvin Yang ketiga ada sirip anus Atau biasa dikenal dengan analfin Yang keempat ada sirip dada Atau pectoral fin Dan yang kelima ada sirip perut Atau ventral fin Selain itu Ikan nila juga memiliki garis vertikal Yang terdapat di sepanjang sirip punggung Dan juga sirip anus Berikut merupakan lubang anus Dan lubang urogenital Terima kasih telah menonton! Sistem pencernaan pada ikan nila Awalnya makanan masuk ke dalam mulut Lalu di mulut terjadilah pencernaan secara mekanik Dan nantinya makanan tersebut akan masuk ke esofagus Letak esofagus berada di antara insang Kemudian makanan masuk ke dalam lambung Nah inilah lambung ikan yang menyambung dari esofagus Di dalam lambung terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi Mekaniknya oleh aktivitas konstruksi lambung Sedangkan kimiawinya dari HCL dan enzim-enzim setelah dicerna Akan membentuk kim Lalu kim ini akan masuk ke dalam usus Yang menyambung dari lambung ke usus Di usus terjadi pula penyerapan Absorpsi nutrisi Absorpsi air Dan proses-proses lainnya Lalu nantinya akan disalurkan ke ujung rektum Selanjutnya di bagian bawah Ada bagian aksesoris dalam pencernaan Yaitu terdapat liver atau hati Yang fungsinya sebagai penetral toksin atau racun Di bawahnya ada empedu Yaitu cairan berwarna hijau Yang membantu prosesnya pencernaan Terima kasih telah menonton Sistem pernapasan pada ikan nila Mula-mulanya ikan menarik napas dengan membuka mulut Lalu akan menutup insangnya Kemudian oksigen akan masuk menuju insang Dan diserap oleh pembulu darah oleh insang Apabila insang terbuka Maka insang akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air Bagian-bagian insang terdiri dari gil filament yang berfungsi untuk tempat terjadinya pernapasan Yang kedua ada gil arch yang berfungsi sebagai penyangga insang Dan yang ketiga ada gil rikers untuk menangkis makanan Sistem peredaran darah pada ikan Sistem peredaran darah pada ikan berupa sistem peredaran darah tunggal Atau hanya melalui jantung satu kali Jantung berada di lengkung insang Yang terdiri dari satu anteridium Satu ventricle Dan satu sinus venosus Untuk mengamati sistem otot pada ikan nila Kita harus memotong terlebih dahulu Bagian tubuh dari ikan nila itu sendiri Setelah dipotong secara horizontal Maka bisa kita lihat Bagian otot-otot pada ikan nila tersebut Otot tubuh pada ikan dibagi menjadi dua bagian Yaitu ada bagian atas Disebut dengan muskuli epaxialis Dan juga bagian bawah disebut dengan muskuli epaxialis Kedua bagian itu dipisahkan oleh spektum Lalu terdapat juga myomer Yaitu kumpulan dari beberapa otot yang menjadi satu Untuk mengetahui sistem saraf pada ikan nila Kita harus memotong terlebih dahulu kepalanya Bagian pertama Ada telencephalon Yaitu otak bagian depan Yang berfungsi untuk penerimaan elaborasi Dan pengantar impuls bau Yang kedua Ada bagian diencephalon Yaitu otak yang terletak di sebelah belakang Dari telencephalon Bagian ventral Yang fungsinya berhubungan dengan hormon dan homeostatis Yang ketiga Ada mesencephalon Atau otak tengah Yang berfungsi sebagai penglihatan Dan yang ketiga Ada metencephalon Atau biasa dikenal dengan cerebrum Yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh di dalam air Dan yang kelima Ada milencephalon Yaitu otak bagian belakang Sistem reproduksi pada ikan nila Yaitu berupa gonad Sedangkan sistem pengeluaran urinnya Yaitu melalui ginjal Baiklah mungkin itu saja Yang dapat saya jelaskan Mengenai video praktikum Fis diseksi pada ikan nila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh